Intro Chris Dayanti sanjung Raul Lemos puji Suami dan ayah berhati lembut Masa lalu kelam dibongkar begini Chris Dayanti sempat memuja Raul Lemos Sebagai suami yang lembut dan baik pada bawahan Namun rupanya Raul pernah terkiduk memakai nepter Dan meluding sebagai fan dari Anang Asanti Lantaran Tak terima karena kadi disindir Chris Dayanti menegaskan Kalau suaminya Raul Lemos adalah sosok yang berhati lembut Raul pun sempat menegaskan Kalau seumur hidup ia tak pernah memaki Aku dihujat gak masalah Oke-oke aja Aku gak cari sensasi tegas Raul Yang menjadi masalah maki-maki itu Kalau kata geren maki Saya selalu diajarkan orang tua saya Sampai umur 20 tahun pun Saya belum tahu maki Maki itu gimana Kadi juga pasang badan Buat Raul Lemos Meski terkesan keras Raul sebenarnya figur suami yang romantis Raul juga perhatian Pada orang-orang Yang telah mendukung Meski bukan keluarga kandung Baik nasihat keluhan Dia sampaikan Tapi hatinya tuh semuanya lembut Dia sangat romantis Baiknya bisa ditanyakan Kepada semua putra-putrinya Kata Chris Dayanti Bahkan kalau saya sekali pesenin makanan Untuk suster saya Saya disemprot di depan orang Karena gak pantas Katanya kasih mereka pilihan menu sendiri Kakak saya meninggal Saya gak menangis Ayah saya meninggal Saya gak menangis juga Saya orangnya keras Kata Raul Kita pernah ketemu Waktu hemohibu itu Waktu itu saya peluk mereka Aurel Hermansa Dan saya nangis Air mata saya keluar Namun meski begitu Raul pernah dipuat emosi Hingga menyempat Neter Yang diduga itu adalah Fan dari anak Hermansa Dan Nasanti Saat itu Raul tersinggung Karena disini Kere Hingga balik memalahi Sang Neter Kejar setoran ya Soalnya kere Miskin sekarang Makanya jangan jahat Kama itu ada Malah Anang sekarang yang maju Katanya gak mau nyanyi-nyanyi lagi Karena sudah dicukupi Sama suami Citaunya Masih butuh duit Dari nyanyi Jangan tak kabur makanya Karena Neter Miskin jidat lo Bikin konser juga biayin Sendiri milan Konser ini kepuasan Dan tanggung jawab seorang penyanyi Terhadap para fannya Bukanku mungkin orang Bayangnya kamu si Bengok fan Yang iri saya Gantan banget Kata Raul di 2015 Fan Anang dan Asanti Langsung ngeliat bicara Soal tudingan Raul itu Tahap sedikit yang miris Ketika Raul juga sempat Nama binatang Kalah menjadi Neter Saya baca komennya Mas Raul Lemos Ngeri takut Kasar banget Gak nunjukin Kalau dia berpendidikan Padahalkan Orang yang sangat Pendidikan Ujar Neter Pak Raul Kalau balas komen Hater selalu emosi Jangan suka komen Dengan kata-kata yang Kesannya nuduh Kalau bela anak Asanti Bukan berarti Fan mereka semua Lalu bagaimana guys Terkait Terkait Kisu Aurel Dan Papa angkatnya Papa angkatnya ya Papa sambungnya Ayah sambungnya Yang terkesan Marah-marah Selalu Ya ayahnya Dibongkar oleh Neter Tak pernah maki-maki Tapi nyatanya Pernah Maki-maki Berarti lembut Ternyata Orangnya Dianggap oleh Neter Bagaimana Menurut kalian Ya Keras Dan sedikit Kasar Lalu kira-kira Bagaimana guys Terkait hal ini Terkait Masa lalu Raul Yang dibongkar Oleh peran netizen Jangan lupa Kali-kali komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton